Pernah mandikan jenazah tengah malam, Pak? Tengah jam 12 ke atas. Jam 12 malam ke atas? Iya. Mandikan jenazah? Iya. Sendiri? Karena sendiri, karena ditemani pihak keluarga. Tapi pernah sendiri? Pada keluarga mereka. Jadi, peuntung mandikan jenazah itu jam 12 malam. Itu, Pak, sendiri. Oke, Redor. Saat ini aku sudah bersama dengan Pak Untung. Nah, Pak Untung ini memiliki pekerjaan yang begitu mulia, yaitu sebagai pemandi jenazah di rumah sakit umum daerah tanakan. Soal pekerjaannya ini sudah dilakukan sejak tahun 1980-an, Pak, ya. Itu sudah lama banget. Kalau ditemani itu sudah sekitar mau 30 tahunan lebih. Kurang lebih 30 tahunan lebih. Namun, pekerjaan mulia untuk memiliki jenazah ini tidak sembarangan orang. Nah, salah satu Pak Untung ini. Nah, kita ngobrol bareng dengan Pak Untung, orang asli ditarakan, lahir ditarakan, yang bekerja di kamar jenazah rumah sakit umum daerah tanakan. Halo, Pak Untung. Apa kabar, Pak? Baik. Baik. Oke, kita langsung kenal saja apa benar sih namanya Pak Untung atau nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya siapa, Pak? Hari Untung. Hari Untung. Ya. Tanggal lahirnya, Pak? 23 Maret 1953. 53? Ya. Oke. Pekerjaan saat ini mandikan kamar jenazah, Pak, ya? Ya. Nah, Pak Untung ini kan sudah terkenal banget nih ditarakan. Nama Pak Untung. Sebelumnya Bapak memang pekerjanya mandikan jenazah atau sebelumnya apa, Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit, Pak? Kalau sebelumnya saya lama-lama aja, baru-baru sama rumah tangga. Kurang lebih dua tahun. Dua tahun. Dua tahun ya? Oke. Walaupun jadi kamu mayat. Nanti dengan nama Pak Usuf, SK. Sudah kerja ya? Sudah lebih diperhatikan di kamar jenazah sampai sekarang. Tahun berapa, Pak, Untung kerja di rumah sakit? 1984. 1984 sudah di rumah sakit? Ya. Saat itu sebagai apa? Di rumah tangga. Pernah mandikan jenazah tengah malam, Pak? Tengah. Jam 12 ke atas. Jam 12 malam ke atas? Ya. Mandikan jenazah? Ya. Sendiri? Karena sendiri, karena ditemani pihak keluarga. Tapi pernah sendiri? Pertama mereka. Jadi, Pak Untung mandikan jenazah itu jam 12 malam, itu Pak sendiri? Iya, pernah. Pernah juga ya? Sering? Nah, karena keluarga mahrum kan, kadang-kadang pasrah dia. Mereka taunya terima bersih. Jadi kan bersihkan dari awal sampai selesai. Nah, kalau masih ada sarani, dia kan dikasih baju. Wah, dikasih pengawet untuk pengiriman, baik pun lama atau sebentar. Atau permintaan keluarga mahrum, seminggu, dua minggu. Kan nunggu keluarga mahrum, yang lain. Kalau itu, kekeng keluar daerah. Apalagi penerbangan. Biasanya kalau mandikan jenazah itu butuh berapa lama, Pak? Berapa jam? Kalau mandikan jenazah itu, yang normal, baik pun yang sarani, tidak lama. Kalau lah, dua jam. Dua jam mandikan jenazah ya? Paling, paling lama itu. Jadi dalam 12 malam ini, Pak untung mandikan jenazah jam 12 malam sendiri. Dengan ada yang kita rawat itu dari awal sampai selesai, karena kita mikir itu ditangkap seperti keluarga sendiri. Jadi kalau lagi aku anggap bapaknya orang tua, kalau belum pernah aku anggap ibu saya. Saya punya risip gitu. Jadi jangan pikiran yang aneh-aneh gitu. Banyak keluarga sendiri. Kita bayangkan ke situ. Risiko. Bepon yang bagus, Bepon yang tidak rusak, Bepon yang busuk, tetap maju. Pernah juga, Pak, untung mandikan jenazah yang sudah membusuk, Pak? Sering? Pernah. Pernah juga mandikan jenazah di malam jumat, Pak? Pernah. Pernah. Orang kan kalau masyarakat umumkan, pemikirannya kalau kayak kamar jenazah kan takut nih, Pak. Apalagi kan jenazah takut. Untung sendiri pernah... Pernah, tapi pernah. Terbiasa. Tidak pun malam hari apa, saya tidak tolak. Tidak pun malam maska, apalagi jenazah mis. Kalau pas saya kena saya sendiri, ya mau aju aja. Nah, dengar-dengar Pak Untung pernah juga nih. Kita kena lihat kisahnya nih, Pak Untung pernah ditantang ya. Makan di samping jenazah itu, Pak. Ya, penuh. Penuh saya tidak jual. Kalau orang jual, saya beli. Kayak gimana tuh kisahnya, Pak Ofis itu? Nanti, setelah keluar, jangan mikir waktunya. Makan nasi, datang di sebelah yang mahir yang butuh, yang sudah belatung. Kita buat air. Ya, tetap pemakan. Kami nasi kan dibeli. Ya, pun belatung jenazah. Tetap di depan. Makan. Setelah keluar, jangan mikir waktunya kita makan hidupannya jenazah yang kita hadapi, jadi anggap aja angin lalu. Itu aja. Jadi, seperti Pak Untung pernah makan di samping jenazah, Pak, ya? Nah. Enggak bau busuk, Pak. Ya, namanya manusia itu, kita nih ya, memang bau-bau. Tapi anggap aja. Jangan bilang bau. Kalau kita bilang bau, sampai kapanpun kamu mengucapkan bau dari rumah jenazah, sampai di rumah tetap tertium, nih. Karena bawa angin tadi, tuh. Yang kedua, jangan beludah. Kenapa, Pak? Beludah. Beludah di mana, maksudnya? Beludah di depan jenazah, ataupun yang sudah bubusuk, gitu kan? Jangan beludah. Kenapa, Pak? Kalau beludah, sampai di rumah, kok beludah itu? Memangnya belum kuasa. Kalau surat tahu barang begitu, diam aja, jangan ngomong. Diam aja. Kalau kita beludah di samping jenazah, enggak boleh? Iya. Memangnya pernah ada yang ngalamin, Pak. Masnya, dia selalu beludah-beludah gitu? Bagaimana? Karena kadang-kadang keluarga pasien yang sudah rusak itu, kadang-kadang mereka banyak yang beludah, yang bilang bau. Kalau saya jawab, kalau saya kasih tahu, ya kalau mereka itu terima. Kalau dia enggak terima, karena kita ngasih tahu itu kan, demi kebaikan. Nah, selesai saya rawat, ibu, bapak, jangan bilang bau. Jangan beludah. Dua faktor. Jangan bilang bau, jangan beludah. Itu aja. Karena saya di bidang begitu, dari maik model apapun, tetap saya maju. Kondisinya wajib dari keluarga mahluk, saya enggak pikir, kalau dikasih gitu, enggak enggak apa-apa. Tapi pernah enggak mandikan jenazah yang enggak utuh badannya? Mungkin korban kecelakaan? Nah, yang kena kecelakaan kejadian saya kan pecah kepala, iya. Itu bapak mandikan, iya. Itu kan berdarah-darah cukup. Ada yang anak turun dari gunung, mantap mobil. Itu bapak mandikan? Iya, kita kepala itu. Hancur kepala, cuma enggak bisa dibongkar, ya karena ada kulit kepala, kan. Kalau kayak gitu, gimana caranya bapak mandikan? Kita kan, kadang-kadang kita belum mandikan, di tuladanya tak bisa dibentuk seperti sebenarnya kepalanya. Kalau ini aku bilang, kepalanya atau turunnya sudah hancur, lah kayak kerupuk, aku bilang gitu. Bagaimana atur aja, Pak? Sebiasanya, yang penting dia membentuk bundar, gitu. Itu kan? Oke, kalau untung kalau misalnya, apa? Kalau misalnya mandikan jenazah itu, aroma bauknya udah enggak terasa. Kalau kalau terasa, tidak enggak terasa bauknya. Biarpun teman saya yang kita harangin, bilang, Pak, bauk. Aku diam aja. Dan enggak selesai dia. Nanti kalau sudah selesai jenazah itu, baru aku panggil yang ngomong-ngomong kayak gitu. Yang keberadaan ditantar. Baru-baru, jangan kau bilang bauk, jangan kau gudahk. Dua faktor aja. Kalau kau bilang bauk, sampai dulu aku tetap terjembau. Karena pahamin orang manusia yang minta jadi bakat sebenar kamu. Dengan jatatan, nanti sampai di rumah. Jangan langsung masuk rumah. Lepas baju, Isi muka itu juga kalau perlu mandi. Kalau kau mau ada keluarga, suruh ambil pakaian. Itu kan juga. Kalau kau masuk. Karena di rumah, Kau punya keluarga, Pertugas punya anak kecil, Punya pona, Minta gendong. Mandi coklatnya kesawan. Padahal ini kalau mandi ke jenazah yang baru, Lepukannya sama rohnya itu disantung kita itu. Pak, untung merasakan itu. Iya, Pak, jadi disantung itu. Makanya kalau mandi ke jenazah, Jangan keras-keras pelan-pelan. Pandikannya kompelan. Karena dia terasa sakit itu. Karena aku terasa ya, Kadang-kadang dia jalur tangan saya itu. Apa kau bangun? Kalau jangan nanggap aku, Aku mau bantu kau punya keluarga. Kalau kau sendiri pernah bermalam di rumah sakit apa? Di kamar mayat? Nah, Dibindah turun ke warga. Turun ke manil. Keluarga mereka. Teman di jenazah itu, Pak? Iya, di sebelahnya. Bapak turun sebelahnya? Iya, di sebelahnya. Sendiri? Sendiri. Nah, kalau ke malamnya, Saya rawat, Jadi, Duduk di luar, Saya di dalam. Oh, jadi Pak, untung ini pernah juga Menemani jenazah, Tidur di sampingnya itu setelah Bapak mandikan atau gimana? Setelah dikasih mandi, Setelah dikasih baju. Jadi, Jadi, Pak, untung tidur di dalam kamar jenazah, Tama jenazahnya? Ibu sebelahnya itulah. Tidak takut, kan? Di batunya kan ada batu untuk mandikan itu. Mandikan satu yang untuk mati baju sendiri satu. Jenazahnya kok guys saya dapet ibu sebelahnya? Tidak takut? Apa takut? Karena itu jenazah itu sehariannya, Aku anggap keluarga sendiri. Iya, tapi kan meski menganggap kayak gitu kan, Kadang ada perasaan takut juga, Pak. Nah, kadang-kadang keluarganya bilang, Oh, anda takut? Tidak, Bu, Pak. Kena almarun Bapak, Ataupun anak Bapak, Saya anggap saya punya saudara. Tidak. Sebelah pagi. Sebelah pagi, Bapak? Iya. Sampai selesai jenazah itu dibagi mobil, Bawa ke lapangan, Bawa ke bandara di lapangan map, Bawa saya pulang. Kadang-kadang sudah saya selesai melaksanakan, Saya mau pamitan pulang, Mereka enggak? Enggak boleh, malah saya ditahan. Suruh nemani mereka. Keluarga mereka. Karena enggak apa-apa, Bu. Jangan takut. Kalau ibu takut, Ibu yang pulang saya nunggu. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Karena almarun ini, Kalau sudah dikamah jenazah, Apalagi saya yang dinas. Saya tidak akan tinggalkan, Ketuali jenazah itu, Janti pekuat, Bawa saya tinggalkan. Bagi saya lepas, Tangan menjawab saya. Kenapa, Pak? Di rumah ditunggu. Masih tidak ditunggu. Masih tidak ditunggu. Iya.